Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Yap, kali ini gue bakal main game judulnya SnowRunner Jadi game ini tuh game dari Xbox Game Pass Dan sebenernya ada di beberapa platform juga kayak Nintendo Switch Ada juga di PC, tapi gak ada di mobile Ya game ini tuh game kalian ngendarain sebuah kendaraan Kayak mobil atau truk, nanti kalian diminta bisa nganterin-nganterin barang gitu Terus menjelajah peta yang ada di game ini Yaitu di Michigan, kalau gak salah Amerika, kalau gak salah ini tuh Dari mapnya, gue lupa, kalau salah ya tolong dikoreksi Tapi ini game simulasi kayak yang ngendarain mobil gitu Dan seru banget sih, kita bisa berpetualang Dan terrain atau map-mapnya tuh luas banget masuknya Ya karena gak ada game yang update juga sih sebenernya untuk sekarang tuh Apalagi untuk mobile, itu tuh gak ada yang bener-bener update dan seru untuk dimainin Mungkin ntar akhir bulan, itu ada yang dari game yang developernya ArcNight Mungkin gue bakal mainin itu sih Gue emang udah rencana bakal PO mainin game itu, kan gamer bayar juga Jadi mungkin gue bakalan main game itu sih, kalau untuk mobile Kalau di PC atau konsol, ya gue masih mainin persona sebenernya Masih main lah untuk persona tuh Terus gak ada game-game lain juga untuk di konsol atau di PC Kayak apa ya mungkin Game-game yang PC tuh gak ada yang baru, belum ada yang menarik Kalau di konsol macam Playstation gue gak ada PS Mungkin kalau yang main PS ntar ada Final Fantasy 7 Rebirth Itu yang worth it buat dimainin sih harusnya Terus kalau ini gue mainin game pas di Xbox sama PC game pas Itu banyak banget game-game yang baru masuk Contohnya Persona 3 Reload Ada juga Apa ya mungkin ntar ada NFL kalau gak salah kemarin tuh baru masuk Terus masih banyak lagi sih game-game yang baru masuk tuh Ada Seasona Rival 3 juga Jadi ya belum banyak game-game update sih di bulan ini tuh Makanya gue juga nyobain ketimbang gak ada konten juga sah Makanya gue mainin game-game Nyoba-nyoba aja game-game di Xbox apalagi di game pas Worth it banget nyobain game pas tuh Kalian bisa langganan Kemarin ada promo 14.000 3 bulan itu worth it parah sih Kalau menurut gue Jadi Bisa lah kalian kalau pengen nyobain game ini Kalian bisa langganan PC game pas Atau Xbox game pas Itu worth it banget Kalau menurut gue sih Jadi langsung aja kita main nih Seperti yang gue bilang tadi Kita ngendarain mobil ntar Kita diminta kesana tuh ada tanda Yang kayak kacau besar Mesti kesana Berangkat kesana Kita cuma ngendarain-ngendarain mobil ntar Biasanya suka bawa barang Dan sebisa mungkin Kita tuh gak terjebak di teren atau di jalannya Misalnya ini jalannya terlumpur gini Gak rata Kecuali yang asfal Kadang ntar kita bisa bawa truk Dan itu yang lebih menantang sih Jalannya soalnya kacau parah sih disini tuh Tapi ngeliat Map-nya ini Liat gambarnya bagus banget pak Kalian bisa mainin ini lewat game pas sih Worth it kalau menurut gue Dan game ini tuh Kalau yang Snowrunner Gue dulu pernah main yang versi Mudrunernya Itu game yang jauh lebih lama Kalau ini gue lupa Keluaran 2000 berapa ya 2019 gitu 2017 Gue lupa sih persisnya Cuma Ini udah di banyak platform Ada PC Ada Xbox Ada Nintendo Switch PlayStation Harusnya juga ada juga Tapi gue ini mainin di Xbox Lewat game pas Terus game ini tuh Komunitasnya masih rame banget Sampai sekarang Apalagi yang Indonesia juga Masih rame banget Kalau gak salah ada grup kayak Telegram Atau Whatsappnya Gue lupa Itu masih aktif banget Dan komunitas yang internasionalnya juga Aktif banget sih Soalnya Mode-mode game ini tuh Masih banyak banget yang update Dan Ya menarik-menarik lah Mode-nya Selama Komunitasnya jalan sih Mode-nya bakalan terus update Yang baru-baru Jadi worth it lah Kalau menurut gue sih Mirip kaya City Skyland City Skyland game udah lama Tapi Mode-nya itu masih aktif banget Sampai sekarang Dan gamenya juga masih rame Masih ada aja yang main Banyak banget malah Nah ini juga contohnya kayak gitu Cuma ya ini Mungkin pasalnya agak niche banget sih Gak banyak yang tau juga Makanya gue mau nyoba main ini Ya kali aja ada yang kalian tertarik Main ini Seru sih soalnya Liat nih Ini gak segampang gitu pak Nendarainya liat Terainnya Buset Susah banget Ini kalau mainnya Pakai DualSense Yang sticknya PS5 Makanya seru banget sih Getar-getarnya Bakalan lebih menarik Harusnya Ketimbang Ini stick Xbox sih kurang Kurang oke Kalau menurut gue sih bener Gue lebih suka yang DualSense-nya PS5 Oke Kita Diminta Nge-unlock Watchtower Dan ya Ini udah Watchtower-nya udah Ke Buka Dan next Kita diminta Misi yang Misinya tuh ada di sebelah kanan nih Gue tadi kalian menjelasin game-nya sih Misinya ada di sebelah kanan Kita diminta Find truck Dan ya Liat nih Ini map-nya Gila Gile banget kan Kita ada disini nih Dan itu ada watchtower Kayak Apa ya Kalau di Genshin lah Ngebuka-buka watchtower tuh Nih ada watchtower juga Nanti buat ngebuka map Nih ini masih banyak Tuh Liat ini Bakalan seru parah Harusnya Jadi worth it lah Kalau menurut gue tuh Main di game Ini tuh Kalau kalian yang suka ya Kayak berpetualang Kayak gini Apalagi kalau Main bareng temen Ini tuh Bisa main bareng temen Rame-rame Itu Ini worth it banget Kalau menurut gue Soalnya kalian bisa Convoy Seru lah Convoy bareng temen-temen Di game ini tuh Oke Gas lagi Bentar Bentar-bentar map-nya Suruh kemana ya kita Oh ini kesini Pas Oh ya ini kan Truknya nih Truk Kita tandain Disini nih Nah Oke kita ke bawah Terus Oke Tinggal ikutin jalan Kita benar Jalannya Disini Cuma agak terjal Jalan doang Oke 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 Benar gak ya Oh ya benar Soalnya gue takut Salah sih Liat nih Buset Lumpur banget Gini Judul doang Snowrunner Oke Gas Itu udah jalan Lumayan Bukan asfal juga Tapi Liat nih Gila Seet Oke Aman Masih aman Ini gue mainin mode campaign ya Kayak nyenamatin gitu Kayak disini Minta ke atas Uss Mencin banget pak Nah ini Truk kita Liat nih Truk Kita bisa Bawa barang juga Ntar Kita bisa Ganti Truk Pucet atas Ganti Change Truk Change Nice Kita bisa Pakai Truk yang Gede Ntar Disuruh kemana Ini Buset Liat main Pakai yang Gini Terus Lewat jalan Yang kayak Tadi Tadi Mobilnya Kecil Enak Ini Mobil segede Gini Ribet Kita bisa Bawa Kayu 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 Ntar Kayak Final Destination Si Lombong Kayunya Tuh Pada Jatuh Oke Kesini Cargo Oke Cargo Oke Kita Dapat Lagi Pementok Cuma Dua Doang Gak Kayak Di Mari Bisa Penuh Tadi Tapan Oh Tempat Tempat Itunya Ngasihnya Anda Disini Kemane Tempat Kayu Ntar Ini Misinya Steel River Tronsive Oh Buat Ini Ngebenerin Ngebenerin Jembatan Misinya Kita Balik Lagi Ke Ntar Ini Ancur Nggak Jalannya Tadi Kan Kita Kesini Nih Tadi Ini Rusakan Jalannya Ntar Gue Lupa Tadi Kemana Ini Kan Gas Station Tadi Kita Kesini Kan Ini Lewat Ini Kesini Kita Kayaknya Ini Rusak Sejalannya Kita Coba Dulu Aja Ke Bawah Sini Muter Lewat Jalan Yang Datar Sini Bentar Tapi Kemana Ngadepnya Kita Oke Situ Menurin Dulu E E Ini Gak ada Mode Part WD Gitunya Gak Kayu Mobil Yang Tadi Beda Jelas Ini Truck Gila Muter Ini Jauh Banget Gila Berat Berat Banget Sumpah Ini Ketimbang Mobil Yang Tadi Hajar Waduh Gak Gak Hancur Pohon Strong Itu Pohon Kita Main Pake Geiger Endah Hajar Dari Lau Dulu Waduh Tadi Main Auto Auto Nah Kita Harusnya Lanjut Kesana Sih Semoga Jalannya Bener Ya Kayak Gitu Misinya Kita Diminta Ganterin Barang Buat Benerin Jembatan Kayak Gitu Seru Pokoknya Oke Langsung Gas Ganti Auto Ya Bisa Lebih Gas Bentar Bener Kan Jalannya Oh Ya Bener Cuma Ini Masuknya Masih Awal Masih Gampang Sih Harusnya Kalau Emang Gak Bener Sih Skill Isu Aja Berarti Oke Dan Ntar Makin Lama Stagenya Makin Sulit Dan Ini Banyak Banget Sebenernya Kayak DLC Ini Udah Jalan Lama Banget Sih Kayak DLC Di Lc Gitu Buset Sulit Sulit Udah Banyak Banget Dan Mobil Mobil Nya Tuh Atau Truck Nya Tuh Makin Sini Makin Pada Bagus Bagus Semua Oh Cuma Gini Doang Bisa Kita Lewat Gokil Tapi Ngeri Jalan Di Tempat Yang Ini Takut Tergelincir Bak Pake Yang Lo Bener Bener Lambat Banget Hei Gass Ke Kiri Kan Bentar Ke Kiri ke sini dulu ya bener gak sih gue ngambil barangnya takut salah kayaknya sih bener sebenernya itu truk yang paling deket harusnya yang ini sih bener logis kena damage ini kita bisa ngeliat ada damagenya nih tuh show damage tapi gak ada yang merah sih masih aman what the hell nah ini kita liat nih kena damagenya eh kita gak pake witch eh yaudah gak kena damage juga ini pelangkan oke hei pastaga gak kerem dong kargo manajemen oh metal salah ngambil kesini dulu alamak ah ilah oke kita ini nge-dropnya gimana nge-drop hargo nya balik lagi balik lagi saya teribat banget aku dulu harus gesit banget ini ganti ke switch switch nya wuih untung gak pernah ada nah kita bakal ke tualang lagi hei pembatas jalan yang what the hell waaah ayilah ini recover nya dimana di tempat tadi ngambil tau gini gue recover aja dah kita ke minta ke atas ya ini lebih cepet gini oke gas ini udah ngeram udah ngeram gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa maksa nah gas ini lihat tuh pindah-mindahin gigi nya gue ribet banget ya gas bisa bisa ini kayaknya satu misi doang setengah jang kayaknya seru sih pak lihat greget soalnya oke 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 ngebut pula nih disuruh ngambil metal malah ngasih kayu emang kagak kagak baca kagak baca ini jalanan mulus buset yang tadi itu hancur banget yang tadi itu hancur banget oke ya gampangnya ini sepertinya kayaknya kayaknya ini aja dah Eurotruc Simulator kalian yang paling familiar lah lihat nih dari rumah-rumahnya juga keren sih nah ini pabriknya nah ini pabriknya masuk lewat sini kan nah ngambil dari sini WTF ambil load buset di kunci dong lihat biar aman oke gas tinggal ke outbridge wah iya tinggal kesitu untung jalannya mulus jalan asfalt oke aman 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 untung sepi jalanan-jalanan disini tuh kalau banyak orang aja oke hebat banget lah kalau banyak orang oke gak lurus kan disini itu lo sering naikkan ntar paskan oh iya ini gue mau langsung ganti pake auto aja kayak gigi oke buset susah banget nih ini remnya tuh emang sulit pak gue gak pernah sih nyetir sampe trek trek kayak gini tuh cuma buat ngerem susah benar lihat tuh gue mepet-mepet banget ini alamak ditutup skudonya lewat mana muter muter apa kok lewat yang ini tadi muter kesini astaga tabrak aja bisa gak ya bisa bisa dong tabrak aja lah masih bodo ah guys bodo amat itu bro bisa lewat oh ini nih yang tadi wah udah tabrak nice capek-capek muter lihat nih gue udah ngerem-ngerem udah ganti pake yang lowen Oke beres kita bangun jembatan Bisa lewat juga Belum, belum beres Preparing Kita butuh apaan lagi ini Butuh wooden Yang tadi tempat kita tadi wooden tuh Disini nih Lumber Mill Oke kayaknya gua bakalan stop dulu aja Untuk disini sih Mungkin kalo kalian suka Gua bakal bikin lanjutannya juga Tapi ya Kali engga Gua kasih gambaran game nya tuh senoran Untuk kayak gini lah Jadi Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like videonya Sampai ketemu di video berikutnya See you, bye-bye